Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali di channelnya Abi Oficial Oke sahabat-sahabat semuanya pada malam hari ini Seperti biasa saya update perkembangan terbaru dari ayam kampung Yang beberapa hari yang lalu sudah saya uploadkan Videonya mencoba memberikan pakan semi basah Yang saya coba buat dengan cara fermentasi dengan menggunakan dedak bekatul Bicara tentang ayam kampung itu tentunya tidak jauh dengan yang namanya dedak Dan untuk awalan pertama kita mengenalkan dedak bekatul ini Dengan cara diberikan semi basah Tidak terlalu basah Ini untuk membiasakan si ayam tersebut Yang tadinya diberikan pakan kering Sekarang kita coba diberikan dengan pakan yang semi basah Dan pada kesempatan kali ini Saya memberikan dedak bekatul ini untuk awalan pertama Dengan cara dipermentasi Supaya kandungan daripada protein yang terdapat Daripada dedak ini agak lebih meningkat Dan ini berikut video pembuatan Fermentasi dedak bekatul Yang menggunakan larutan E4 Dengan diaktifkan bakterinya Menggunakan molase dan juga Gula Fermentasinya tidak terlalu lama Cukup 1x24 jam Dan keesokan harinya Bisa kita aplikasikan Secara sedikit demi sedikit Kita lihat dulu Perkembangan daripada ayam Yang baru pertama diberikan pakan fermentasi Apakah lahap atau tidak Pada kenyataannya Untuk awalan pertama Bagi sahabat yang berternak Mau dipermentasi Ataupun tidak dipermentasi Itu mungkin Bisa dibilang sama saja Yang ada waktu Atau yang mau tahu Dari Manfaat kandungan fermentasi Itu silahkan dicoba Dengan cara dipermentasi Kalaupun Sahabat yang mungkin Kita akan mencoba Membiasakan langsung Dikasih Pakan Dedak yang semi basah Tidak dipermentasi Itu juga tidak masalah Ya Karena itu tergantung dari kita Pemberlakuan kita Terhadap ayam-ayam kita Dan jangan lupa Bagi ayam yang pertama Ini saya sarankan ya Bagi ayam yang pertama Diberikan Dedak Baik yang dipermentasi Ataupun tidak dipermentasi Itu jangan lupa Sesekali harus dikasihkan Pakan pabrikan yang kering Untuk menjaga Keterbiasaan Dari perubahan pakan tersebut Mungkin video pada kali ini Dicukupkan sekian dulu Insya Allah Kedepannya Kita update Perkembangan Daripada Budidaya ayam kita Yang kita padukan Dengan pakal alternatif Menggunakan Magot BSF Tetap semangat Semoga kita Selalu ada dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Yang sudah berkenan Menyaksikan Video saya Pada malam hari ini Jangan lupa Yang baru bergabung Like, share, dan juga subscribe Sekian Mohon maaf Bila ada kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh